Keyakinan yang tinggi itu seperti orang yakin bahwa dia akan mati Walaupun entah waktunya kapan, tapi setiap orang itu pasti yakin dirinya akan mati Nah itu adalah keyakinan yang sangat tinggi Proses seseorang akan menjadi yakin seperti yakin yang bahwa dia itu akan mati Pertama prosesnya itu seseorang ada yang namanya sak, sak itu ragu Yang kedua itu don, dan ketiga itu tiket yang mendekati yang keempat itu jakin Jakin ini jakin yang tinggi itu jakin itu Seseorang contohnya kalau masih ragu-ragu itu Umpamanya kita mengatakan doa si A itu nanti kalau mati disiksa olehmu Padahal kita tidak kenal si A Maka ya kita ragu-ragu Tidak congong kemana-mana entah ya disiksa atau tidak Ya kita tidak tahu sama sekali Nah berikutnya itu zon Kalau zon itu umpamanya doa si A itu akan disiksa Kalau ya mati nanti Mengapa dia bilang seperti itu? Karena si A ini hidupnya penuh kesirikan Kesirikan kamu sudah kisah semua orang masri Kalau di dalam aduan mereka akan menjadi pengguna Yang ketiga Yang lebih tinggi dari zon itu adalah etikat Etikat ini adalah kebanyakan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang awam Orang-orang awam itu berarti yakin tanpa Dia itu mencari penggunaan atau dalil-dalilnya sendiri Jadi dia hanya percaya kepada orang lain Bahwa saya akurkan itu adalah mucian Tapi dia tidak pernah membuktikan sendiri bahwa Yang keempat Setelah sak, puton, etikat yang mendekati keyakinan Itu kemudian yakin Orang yang berbaga yakin itu Bahkan selain dalil Selain menemukan dalil Dalilnya itu juga ia ambil dari pengalaman pribadinya Sehingga pengalaman pribadinya ini sudah tidak goyang Tidak bisa ditolak Apalagi pengalaman pribadinya itu adalah Terjadi berkali-kali Kumpangnya di dalam Al-Quran Ada surat Ya Kalau berfirman Tidak ada satu merupun yang merangkati Ini ini Nah, ikan dan kewesikannya Ada pada waktu Ini ada Yang berfirman surat put Kalau berfirman Ini kalau orang betul-betul yakin Dan juga mengalami berkali-kali berbari Sehingga itu Betul-betul Kumpang yang menanggung Kumpang yang menjamin Karena dia akan menjadi orang Yang tidak Pertama Tidak mudah Untuk Resah gelisah Saat tidak punya Rezeki Atau dia Bahkan yang ekstrim Ya dia tidak mencuri Dia tidak mencuri Dia sabar Dan pun Kalau yang menanggung rezeki itu Atau Menanggung rezeki yang banyak Dia juga Menanggung Itulah yang namanya Keyakinan Yang membawa Pada Akhlakmu Dan konteks Perkejaran Ini Yang berarti Tak kita Kekuatan Membawa kekuatan Akhlakmu Kalau sudah Melalui Sak Atau sudah Tidak sak lagi Tidak don Bahkan Tidak hanya Sekedek Tidak tinggi Yang mendekati Keyakinan Tapi sudah Keyakinan Yang Sejati Terima kasih